Dia sampaikan, dia menembak pertama dan saudara Efes menembak juga. Dia melakukan penembakan itu berdasarkan perintah. Barada E ini tidak tahu motifnya penyoktuk. Pilihan lain karena berhadapan dengan General Bintang 2, kemudian ada perintah. Saya lihat bahwa itu dibawa intimidasi ya. Ya kalau yang kemarin teman-teman lihat, yang di live ya, kemudian ada beberapa media juga menyampaikan dari Komnas HAM, yang dari LPSK yang menyampaikan bahwa keterangan klien saya adalah berbeda dengan keterangan dari saudara Efes mengenai penembakan. Tetapi dalam hal ini klien saya tetap konsisten menyampaikan ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Komnas HAM, LPSK mengenai penembakan itu, memang klien saya melakukan penembakan, tetapi penembakan terakhir itu bukan dari klien saya. Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa keterangan dari klien saya, saya ikuti, saya ikut mendampingi bahwa prosesnya memang dia melakukan penembakan itu berdasarkan perintah. Jadi tidak, bukan karena inisiatif dia sendiri ya, karena chronologis rekonstruksi dari awal sampai di rumah durian tiga itu, itu ada cerita bahwa yang rangkaian yang berkesinambungan. Makanya kemarin, kemarin kan saya selalu yakinkan kan, ini adalah waktunya untuk Barada E menyampaikan apa yang sebenarnya. Karena kan disitu ada JPU, ada Kompolnas, ada Komnas HAM, LPSK, Kemenkopol Hukang. Jadi memang saya sampaikan bahwa jangan ragu, kamu harus konsisten, kamu harus menyampaikan apa adanya. Ini supaya bisa membantu kamu nanti di pengadilan. Iya, kalau saya mau analisa saya, saya melihat bahwa dari berdasarkan keterangan BAP yang disampaikan oleh klien saya, dan saya berdasarkan interview juga sama klien saya, bahwa memang kalau saudara RR, saudara KM ini sudah ikut lama, sudah bertahun-tahun, dan saudara Barada E ini, klien saya ini baru ikut 6 bulan. Jadi analisa saya mungkin dia sungkan untuk menolak, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga meragukan, apakah memang ada perintah itu atau tidak. Kalau memang itu tidak ada perintah, berarti kan ini akan merugikan klien saya, kalau disampaikan. Nanti itu kita akan uji di pengadilan. Ya, makanya saya bilang, kalau keterangan itu, saya ragukan keterangan itu, apakah faktanya itu betul atau tidak ada perintah. Nah, itu nanti kita uji di pengadilan. Kalau mereka sampaikan seperti itu, ya kita uji di pengadilan. Jadi nanti kalau di pengadilan, kalau mereka bersaksi palsu atau apa, kan ada ancaman hukumannya juga. Ya, kalau saya lihat dari rekonstruksi yang kemarin, dengan suasana klien saya, saya lihat bahwa klien saya ini berada dalam kondisi terintimidasi. Jadi, beliau ini tidak punya pilihan lain, karena berhadapan dengan jenderal bintang dua, kemudian ada perintah, sehingga saya lihat bahwa itu dibawa intimidasi. Jadi, kan memang ada perbedaan keterangan antara klien saya dengan saudara FS. Tetap dalam break-on itu, akhirnya kan keterangan saya, keterangan klien saya adalah menyampaikan seperti ini. Tetapi, oleh saudara FS menyatakan bahwa berbeda. Jadi, itulah yang membuat akhirnya ada peran pengganti. Tapi karena rekonstruksinya harus berjalan terus, jadi, apa namanya, karena perbedaan ini dicatat oleh penyidik. Semuanya sudah sesuai. Makanya, ini kan konsisten. Walaupun nanti yang keterangan dari tersangka yang lainnya berbeda, tetapi saudara berada ini tetap konsisten menyampaikan. Makanya, kemarin kan terjadi perbedaan-perbedaan itu, karena klien saya tetap konsisten. Itu kan, tetapi ada bantahan, ada ini dari tersangka yang lain, ya silakan saja. Itu kan hak mereka, mungkin mereka menyampaikan. Tapi itu kan nanti kita uji di pengadilan, kan alat bukti itu kan tidak hanya saksi, kan ada ahli, ada petunjuk. Kemarin kan rekonstruksinya berjalan lancar, memang dia ada trauma. Karena bagaimanapun, ketika berada lagi dalam posisi rekonstruksi yang kemarin, memang agak berat buat klien saya. Tetapi sekarang, klien saya, karena sudah ada penampingan juga dari psikolog, si hater, dan ada penampingan rohaniawan, jadi klien saya kondisinya stabil. Tetapi yang perlu kami sampaikan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh klien saya itu adalah yang memang seperti yang terjadi atau yang sudah disampaikan di BAP. Bara DAI ini kerjanya itu 6 bulan, perpanjang lagi 6 bulan, jadi sekitar 7 bulan. Jadi dia sebenarnya masih baru. Masih baru berbeda dengan tersangka yang lain yang sudah mengikut lama, ya. Tapi kalau Bara DAI ini tergolong masih baru, gitu. Jadi belum ada kedekatan yang terlalu seperti, kedekatan seperti yang lainnya, gitu. Terlalu sual baik-baik saja. Satu bulan ini kan, satu kamar tidur, kemudian sering ngobrol, berbicara seperti biasa, seperti teman. Ya pastinya kan dia ini kan, apa namanya, sampaikan, bang ini kan saya sering ngobrol, tidak ada masalah, kan. Jadi ketika menerima perintah itu juga kan dia, dia shock juga, kaget gitu kan. Tapi kan yang disampaikan oleh saudara FS bahwa ibu dilecehkan. Ini nanti, Bara DAI ini kan, kita lagi sedang melakukan pendampingan itu ya, psikologi ya. Karena memang untuk kepentingan kita nanti pembelaan di pengadilan, tapi saya kasih tahu sedikit saja bahwa Bara DAI ini, tipikalnya anaknya penurut. Dari hasil asesmen dari, dari psikater, buat kepentingan kita nanti di pengadilan. Iya, kalau saya lihat kan, saudara Bara DAI ini kan anaknya yang dari kampung, kemudian keluarga yang tidak mampu merantau ke Jakarta, jadi polisi. Kemudian harapan keluarga, orang tuanya bekerja setiap hari untuk anaknya biar bisa berhasil. Ketika dia masuk polisi ini kan dicoba empat kali, baru kayak yang keempat ini dia bisa masuk. Terus punya idealisme, karena anak ini adalah anak yang penurut, tidak mau menyusahkan orang tua. Kemudian dia, dari polisi juga kejadi kebanggaan. Ini merupakan gambaran dari impian para anak muda yang coba untuk menjadi orang-orang yang berhasil untuk membakakan orang tua. Iya, kalau kita lihat di sini kan yang disangkakan itu adalah pasal 338, Jungto 340 ya. Nah, di situ kan tulis dengan sengaja. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa klien saya itu tidak ada punya niat, dan apa namanya, dengan sengaja ini dia tidak ada kesengajaan, karena ini kan berdasarkan perintah kan, kalau dengan sengaja ini kan berarti dia mengetahuin dan menghendaki. Nah, ini nanti kita uji di pengadilan. Tapi, kalau saya lihat faktanya adalah memang Richard melakukan penembakan, saudara Bara DAI ini melakukan penembakan karena berdasarkan perintah. Dia tidak punya kuasa, dia tidak bisa membantah, sehingga waktunya terlalu pendek, dia tidak punya kesempatan untuk berpikir, maksudnya dia tidak punya kesempatan untuk bagaimana ini, karena prosesnya terlalu singkat. Ya, saya tidak tahu ya, saya tidak mengikuti kalau mengenai yang disampaikan, tapi kan setelah saya mendampingi memang sudah ada pasal 340 ya, 338 dan 340. Nanti kan tinggal diuji di pengadilan, pasal mana yang akan dipakai kan. Ya, memang perlu saya sampaikan bahwa memang Richard Barada E ini tidak tahu motifnya, tidak tahu apa yang terjadi kan, karena chronologisnya kan waktu pas di Magelang, dia mengantarkan makanan di Tarunan Masantara kembali ke rumah, karena ada dipanggil sama ibu, apa, ditelepon sama ibu PC, tetapi sampai di rumah kan dia juga menanyakan kepada saksi KM, kemudian menanyakan sama Brigadij ada apa, itu tidak ada informasi yang menyampaikan ke dia. Terus sampai ke tanggal 8 yang ada di rumah Saguling juga, dia tidak tahu apa-apa sebenarnya. Ya, kan kemudian dia dipanggil yang terakhir, kemudian ketika panggilan terakhir itu kan dia diminta untuk melakukan penembakan, gitu. Itu kan berdasarkan perintah, kemudian kan sefaktanya pas di durian 3 juga itu kan ada yang disampaikan sama KM yang tembak, itu juga kan merupakan perintah. Ya, kan dari kronologis atau fakta hukum yang saya pelajari, bahwa memang karena Sudara Baradae ini kan dibawa perintah kan, kemudian kalau kita lihat adalah pasal 338 dan 340 itu adalah dengan sengaja, dengan sengaja ini kan harus mengetahui dan menghendaki. Nah, kalau saya lihat bahwa faktanya bahwa Sudara Baradae ini tidak menghendaki dan tidak mengetahui sebenarnya motif apa yang terjadi. Kemudian kalau seandainya mengacu pada 518, satu peniadaan hukuman, itu adalah karena berdasarkan perintah. Nah, ini nanti kita uji di pengadilan. Kalau target dari kami adalah supaya Baradae ini bebas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!